Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru tentang pesawat tempur KF-21 Boramai. Korea Selatan sedang bersiap untuk memulai produksi masal pesawat tempur KF-21 Boramai buatan dalam negeri pada tahun 2024 ini, seiring dengan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 4,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Mengutip dari Air Recognition, pada tanggal 4 Januari tahun 2024, Korea Selatan telah menganggarkan dana senilai 59,42 triliun won, termasuk dana sebesar 238,7 miliar won, untuk memproduksi masal pesawat tempur KF-21 Boramai ini. Melansir dari laman Airspace Review pada tanggal 4 Januari tahun 2024, Korea Aerospace Industries atau KAI akan memimpin produksi tahap awal, dengan target 20 unit pesawat tempur KF-21, jumlah ini berkurang dari target sebelumnya sebanyak 40 unit. KF-21 Boramai ini merupakan pesawat tempur generasi 4,5, yang dilengkapi dengan kanon Vulkan M61A-220mm, dan berbagai cantelan untuk membawa beragam rudal, termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, bom berpemandu presisi, dan rudal anti kapal. Nah, Sobat Garuda Militer, pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai ini, telah menjadi fokus utama bagi Korea Selatan, dengan lebih dari 140 uji coba penerbangan telah berhasil diselesaikan. Berbagai persenjataan canggih buatan Eropa, termasuk juga rudal udara ke udara di luar jangkauan visual atau BVRAAM Meteor, akan diintegrasikan pada pesawat tempur KF-21, yang menjadikannya pesawat tempur non-barat pertama, yang mengadopsi rudal udara ke udara tersebut. Untuk uji coba peluncuran rudal meteor dari pesawat tempur KF-21 ini, dijadwalkan pada tahun 2024 ini. Pesawat tempur KF-21 Boramai ini dikembangkan bersama oleh KAI dan mitranya Indonesia, yang bertujuan menggantikan pesawat tempur F-4DE Pantom II, dan F-5EF Tiger II Korea Selatan yang sudah tua. Dengan rencana produksi sekitar 120 unit untuk angkatan udara Korea Selatan, Indonesia awalnya merencanakan pembelian 48 unit untuk 3 skadron tempur TNI Angkatan Udara, namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai realisasi pembelian tersebut. Nah, Sobat Garuda Militer, keterlambatan Indonesia dalam melunasi biaya pengembangan prototipe KF-21 ini menjadi sorotan, dan meskipun Korea Selatan tampaknya tidak terganggu secara finansial, kepercayaan terhadap komitmen Indonesia menjadi perhatian utama. Sebagaimana dilaporkan oleh Aviachi Online pada November tahun 2023, keterlambatan pembayaran oleh Indonesia ini tidak secara langsung memengaruhi Korea Selatan dari segi finansial. Namun, dampaknya lebih terasa pada kepercayaan terhadap keseriusan Indonesia dalam memenuhi kewajibannya. Bagi Korea Selatan, kepercayaan menjadi faktor penting dalam menjalin kemitraan, terutama dalam proyek pertahanan yang melibatkan investasi besar dan teknologi canggih. Nah, Sobat Garuda Militer, Sementara perkembangan pesawat tempur KF-21 Boramai ini terus mengalami kemajuan, dan persiapan untuk produksi massal, Indonesia harus mengatasi keterlambatan pembayaran, dan memutuskan apakah akan melanjutkan rencana pembelian pesawat tempur tersebut. Sejauh ini, Korea Selatan terus berfokus pada pengembangan dan produksi pesawat tempur ini, sebagai langkah menuju modernisasi angkatan udara mereka. Perjalanan KF-21 Boramai ini sebagai pesawat tempur canggih terus menjadi sorotan, sementara hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia dalam proyek ini masih menunggu kejelasan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!